Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan buat kita semua. Mohon izin saya tidak menampilkan, bukan tidak menampilkan, saya sudah mencoba untuk menampilkan video, tapi sepertinya ada error di connection. Jadi terima kasih sudah mengundang kami dari Kominfo untuk mengisi acara ini, dan saya kira ini sangat related dengan bicara mengenai PDP dan tema yang coba akan kami bawakan sesuai dengan Tor yang sudah disampaikan dari Panitia, bicara mengenai tata kelola PDP dalam konteks rekam medis. Jadi tadi saya mendengar dari Pak Aswin itu memang sangat related dengan bicara mengenai keamanan itu, meskipun saya melihat di sini ada satu penggunaan frase atau yang belum tepat yaitu ada keamanan dan kerasian, karena kerasian itu bagian dari keamanan. Tidak menjadi satu entitas yang bisa dipisahkan dari bicara keamanan dan kerasian, meskipun tadi sudah dikoreksi sama Pak Aswin, ada tiga substansi keamanan. Perkenalkan saya, Tuaman Manurung, saya tadi juga disebutkan saya memang ngelotok di hukum dan banyak mendalami bicara mengenai data privacy, dan juga aktif di beberapa asosiasi dan termasuk juga beberapa profesi hukum, termasuk juga terkait dengan PDP dan beberapa pelatihan-pelatihan PDP, termasuk juga Undang-Undang ITE, kebetulan saya ketiban juga waktu penyusunan Undang-Undang ITE, perubahan penyusunan PP71 pelaksanaan Undang-Undang ITE, balik lagi menjadi penyusun Undang-Undang PDP, sampai sekarang kita lagi berjibaku untuk menyusun PP pelaksanaan dari Undang-Undang PDP tersebut. Nah, bicara Undang-Undang PDP, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tapi saya selalu membuka ini dan dasar saya selalu menyampaikan bagaimana konteks PDP ini hadir di Indonesia. Yang pasti per 17 Oktober 2022 itu sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang PDP atau menjadi salah satu Undang-Undang yang berlaku untuk baik itu kepada sektor pemerintah maupun sektor privat. Dan keberlakuannya pun ekstra teritori termasuk juga dalam dan luar negeri. Substansi dalam Undang-Undang itu ada 16 bab dan 76 pasal. Nanti Bapak Ibu bisa baca, sudah bisa diakses di di laman setnek atau dokumen-dokumen elektronik berupa Undang-Undang yang resmi tentunya. Nah, saat ini kami Bapak Ibu sedang menyusun dan seperti saya sampaikan tadi, berjibaku juga menyusun RPP ini dalam hal membuat petunjuk teknis atas pelaksanaan Undang-Undang PDP ini dan termasuk juga kami melibatkan dari teman-teman BSSN untuk penyusunan RPP dan Undang-Undang ini sebelumnya. Nah, sampai saat ini kami dan salah satu tim perancangnya juga termasuk saya itu sudah menyusun draft RPP ini Bapak Ibu bisa nanti cek di website pdp.id dan perkembangan pembahasannya. Itu terdapat sampai saat ini ada 10 bab dan 245 pasal yang mungkin kalau saya jelaskan satu persatu mungkin tidak bisa cukup waktu apabila dikaitkan dengan rekam medis. Tapi nanti akan coba saya wrapping dan yang paling related, saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, untuk draft-nya Bapak bisa monitor di website ataupun bisa melihat dari scan QR code yang ada di layar ataupun melalui website pdp.id. Nah, tadi saya menyimak diskusi dengan peserta dengan Pak Aswin, ini memang menjadi salah satu poin penting bahwa bicara pelindungan data pribadi bukan perlindungan data pribadi, Pak. Kalau perlindungan itu nanti orang batak katanya. Karena kalau perlindungan itu pohon beringin katanya. Jadi pelindungan, bagaimana upaya kita melindungi data pribadi itu? Bukan berlindung di bawah pemerosesan yang tidak sah. Jadi kalau kita lihat tadi bicara mengenai pelindungan itu, sekali lagi sampaikan bahwa pelindungan data pribadi tidak hasil mata-mata, hanya keamanan, Bapak Ibu. Jadi keamanan itu hanya salah satu, keingat saya hanya cuma salah satu prinsip dalam konteks pelindungan data. Jadi bukan menambah PR sebenarnya, tetapi kita harus sudah mulai terbuka wawasan kita bahwa bicara mengenai rekam mili sebagai data pribadi itu tidak hanya bicara keamanan, Bapak Ibu. Itu banyak aspek yang perlu diperhatikan, baik itu dari sisi hak ajasi, baik itu dari sisi akses terhadap penegak hukum, pengecualian dalam penegakan hukum, ataupun penyelenggaran negara, ataupun dalam konteks situasi-situasi yang sifatnya situasional. Jadi kalau melihat ruang lingkup Undang-Undang PDP, tadi saya sampaikan itu setiap orang, Bapak Ibu, orang perorangan dan termasuk korporasi, badan publik, dan organisasi internasional. Artinya mulai dari sekarang, Bapak Ibu harus mulai ngecek nih, apakah instansi, institusi, atau organisasi Bapak Ibu itu masuk dalam terikat dengan Undang-Undang PDP atau tidak. Karena orang ini adalah orang persorangan yang memproses data, korporasi yang melakukan pemurusan data, badan publik yang melakukan pemurusan data, termasuk juga organisasi internasional. Dan keberlakuannya juga di wilayah hukum NKRI maupun di luar. Tetapi dalam Undang-Undang memang dikecualikan Bapak Ibu, dan kami juga sudah menyusun penjelasan ketentuan pelaksanaan dari pengecualian tersebut. Apakah kriteria yang dimaksud dalam hal rumah tangga atau kegiatan pribadi itu akan dijelaskan dalam RPP. Untuk kelengkapnya nanti Bapak Ibu bisa monitor pembahasan RPP. Next. Kalau melihat kaitannya data rekamedis sebenarnya, waktu menyusun Undang-Undang PDP, kita juga dari tim pemerintah sudah clear untuk ini, bahwa kita memasukkan data rekamedis itu sebagai data pribadi spesifik Bapak Ibu, yaitu data dan informasi kesehatan. Artinya adalah ketika data dan informasi kesehatan ini menjadi data spesifik, maka ada perlakuan khusus sebagai data spesifik. Baik itu dari si keamanan, tidak akan sama keamanan yang data pribadi spesifik dan data pribadi sifatnya umum. Termasuk juga misalkan mekanisme, metode itu akan dibedakan dan itu akan didetailkan dalam RPP. Nah, kenapa kita membagi data pribadi ini ada umum dan spesifik? Tentunya data dan informasi kesehatan masuk yang spesifik itu prinsipnya adalah ketika data spesifik ini akan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar bagi subjek data. Mungkin dalam hal ini adalah pasien mungkin. Jadi misalkan tindakan diskriminatif, kerugian materi, dan dampak lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap data spesifik ini termasuk juga data kesehatan, atau mungkin juga data biometrik yang diambil, data genetika, catatan kejahatan, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat data pribadi, itu kita bisa lihat elemennya Bapak-Ibu. Apa itu data pribadi? Data tentang orang persorangan untuk mengidentifikasi orang secara tersendiri atau dikombinasikan dapat mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, menurut hemat saya ketika, kebetulan saya juga terlibat dalam pembahasan undang-undang kesehatan dan termasuk juga RPP kesehatan yang panjang itu, begitu ya. Jadi, saya melihat bahwa, dan kami juga berusaha meng-sinkronkan ini, sinkronkan antara konteks undang-undang PDP ini dan termasuk juga implementasi undang-undang kesehatan dan RPP kesehatan termasuk dalamnya adalah RK Medis waktu itu. Nah, kalau perdebatannya kemarin bahwa apakah semua data yang dikelola oleh pasien kes itu adalah informasi kesehatan? Nah, menurut kami dari PDP bahwa itu dikembalikan kepada si pengendalinya, Bapak-Ibu. Siapa yang mengkoleksi data itu? Artinya, bisa saja data dan informasi itu akan menjadi data spesifik tergantung pada kemungkinan ataupun dampak yang ditimbulkan. Karena kemarin ada yang bertanya, apakah nama dalam RK Medis itu akan menjadi otomatis data dan informasi kesehatan? Nah, ini kita kembalikan lagi kepada dalam hal ini pengatur dan pengawas sektor dalam ini kemenkes untuk melihat mana-mana saja yang akan didefinisikan, yang akan diatur lebih detail mengenai hal ini. Karena di huruf G dimungkinkan, Bapak-Ibu, data lainnya sesuai dengan tentuan peran-undangan. Jadi, undang-undang PDP ini hanya menjembatani. Tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan data-data yang sifatnya spesifik. Dan termasuk juga data pribadi umum. Dan ada juga, selain elemennya, ada juga para pihak. Dalam undang-undang PDP dikenali ada tiga pihak, Bapak-Ibu, ada itu subjek data pribadi dalam konteks RK Medis berarti adalah si pemilik data atau si pasien. Pengendali data pribadi itu bisa sendiri-sendiri bersama-sama dengan perjanjian ataupun prosesor yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pemrosesan atas nama si pengendali data pribadi itu. Nah, untuk siklus pemrosesan data pribadi, mungkin dulu kita terbiasa melihat bahwa apakah ini masuk pemrosesan data atau tidak. Dulu pun waktu pembahasan Undang-Undang Kesehatan juga kita diskusi juga bahwa dalam konteks apa suatu pemrosesan data itu dianggap suatu siklus. Nah, dengan Undang-Undang PDP tidak bisa lagi dipisah-pisah, Bapak-Ibu. Bahwa pemrosesan data itu tidak hanya bicara ketika data itu dianalisa, tidak. Tetapi data itu sejak dikoleksi, Bapak-Ibu. Makanya saya sampaikan tadi, bicara PDP tidak hanya bicara keamanan. Tapi justru memperhatikan mulai dari awal sampai akhir. Dalam hal, dalam konteks melindungi subjek data itu sendiri. Mulai dia diperoleh, dikumpulkan. Bagaimana data itu diolah, dianalisis. Bagaimana tadi bicara-bicara retensi gitu ya, disimpan. Bagaimana data itu diperbaiki atau di pembaharuan ketika ada data updating. Bagaimana data itu ditampilkan kepada pihak ketiga. Dibagi kepada pihak ketiga. Tadi juga saya dengar antara dokter gigi, dokter syaraf atau paru-paru gitu ya. Nah, itu juga diatur, Bapak-Ibu, bahwa penampilan, pengumpulan, transfer, penyeberluasan atau pengungkapan data pribadi itu juga diatur di undang-undang. Dan sampai dengan data itu dihapus atau dimusnahkan. Sehingga ini menjadi satu siklus pemurusan data yang tidak bisa dibuat secara parsial, Bapak-Ibu. Dalam undang-undang PDP itu ada 38 kewajipan yang diemban oleh pengendali yang menentukan atau yang mengkoleksi data dan ada 10 hak subjek data yang harus dihormati. Nah, apa saja prinsip-prinsip pemurusan data. Mungkin kenapa saya sampaikan ini di awal, tadi juga sempat saya melihat bahwa bicara rekam medis ada kata-kata wajib begitu ya. Nah, dalam undang-undang PDP, Bapak-Ibu, itu sudah dimungkinkan sebenarnya bahwa untuk memproses data, untuk mengkoleksi data, untuk mengevaluasi data, untuk menghapus data, untuk mentransfer data tidak semata-mata lagi hanya dengan persetujuan dari si subjek data atau si pasien, Bapak-Ibu. Jadi, dasar memproses mulai dari mengkoleksi sampai menghapus itu ada 6 yang diperkenalkan. dalam undang-undang PDP, pertama adalah persetujuan yang sah secara eksplisit, yaitu konsen, eksplisit konsen, begitu ya. Yang kedua itu pemenuhan perjanjian ketika memang ada keterikatan perjanjian kontrak antara subjek dengan pengendali. Dan perjanjian itu harus dilakukan sebagai konsekuensinya adalah pemurusan data. Sedangkan yang ketiga, pemenuhan kewajiban hukum. Ketika memang itu diwajibkan hukum. Nah, oleh karena itu, kenapa saya singgung tadi sedikit bahwa rekam medis itu bisa bergerak di nomor 3, Bapak-Ibu. Karena ada kewajiban hukum, oleh hukum diperintahkan untuk mengkoleksi, Bapak-Ibu. Jadi, kemarin saya sempat juga ditanya dari beberapa instansi gitu ya. Pak, berarti semuanya nggak apa-apa harus konsen ya, Pak? Jawabannya benar, Bapak-Ibu. Jadi, tidak semata-mata, contoh nih di Undang-Undang Kesehatan sudah diwajibkan. Tidak perlu lagi minta konsen. Karena konsen itu adalah salah satu legal basis yang berdiri sendiri dengan pemenuhan kewajiban hukum. Dan ada juga yang keempat, itu dasar memproses itu kepentingan perlindungan, kepentingan vital, Bapak-Ibu. Contohnya ketika ancaman terhadap hidup fisik, mendapatkan persetujuan subjek data pribadi setelah siuman misalkan, dan potensi penolakan pemurusnya yang rendah oleh subjek data pribadi. Ini konteksnya ketika misalkan kemarin itu, misalkan ada orang yang di tengah jalan, fingsan, atau tertabrak, tidak mungkin harus menunggu konsennya dulu. Ataupun dalam konteks yang lebih luas lagi waktu kami di beberapa konferensi, ternyata ini meluas Bapak-Ibu, termasuk juga ketika bicara kebakaran ternyata. Contoh di ruatu rumah ada kebakaran untuk mengetahui nomor kunci PIN-nya, mengetahui di mana peta rumahnya, mengetahui informasi pribadi orang yang ada di dalam rumah tersebut, itu bisa dibuka Bapak-Ibu dalam konteks kepentingan vital. Nah, dan yang kelima itu adalah pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum ini biasanya digunakan oleh instansi penyelenggaraan negara dalam rangka kepentingan umum dan pelayan publik. Sedangkan yang keempat adalah pemenuhan kepentingan yang sah lainnya. Dan ini tidak bisa digunakan oleh instansi penyelenggara, Bapak-Ibu. Karena instansi penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan, harus berdasarkan kewenangan, harus berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undang. Sehingga tidak bisa menggunakan dasar legitimate interest ini untuk melakukan pemeriksaan data. Dan ini pun sangat berkembang, Bapak-Ibu. Dan kebetulan saya juga mengikuti dan sedang menulis untuk satu dari sekian, enam legal basis ini yang sangat-sangat berkembang terus-menerus, Bapak-Ibu. Bahwa apakah ketika bicara kepentingan istilah ini hanya sebatas pada kerugian saja, ataukah hanya kepada bicara mengenai keuntungan yang memang nyata-nyata harus didapatkan dan dasarnya adalah karena layanan. Jadi ini sangat berkembang. Dan di RPP itu sudah dicoba untuk mengakomodir beberapa perkembangan-perkembangan tersebut. Contoh misalkan Bapak-Ibu datang ke hotel, tiba-tiba ditolak nih. Ternyata Bapak-Ibu pernah gemplang anduk begitu. Artinya hotel itu punya dasar menggunakan ayat nomor 6 ini bahwa dia menghindari kerugian yang lebih besar. Nama Ibu itu, nama Bapak-Ibu itu dicatat untuk satu grup, sehingga mungkin ketika kita datang untuk check-in itu ditolak, Bapak-Ibu. Jadi hal-hal ini yang menjadi perhatian kita bahwa poinnya adalah ketika bicara mengenai pemprosesan data dalam konteks reka medis, yang perlu diperhatikan adalah dasarnya, Bapak-Ibu. Ketika dasarnya sudah memenuhi dasar kewajiban hukum, maka jangan latah lagi dengan minta lagi persetujuan. Nah, itu yang tidak pas. Ini ada beberapa prinsip, nanti bahannya saya akan share. Jadi, ada 8 prinsip yang diakomodir dalam undang-undang PDP, termasuk itu bicara keamanan. Nanti kita akan perdalam dia keamanan. Jadi ada bicara mengenai spesifik, sah secara hukum, transparan. Pemerintah data pribadi sesuatu dengan tujuan, tidak boleh di luar tujuan. Pemerintah data pribadi dilakukan dengan menjamin hak surdiak data pribadi. Pemerintah data pribadi dilakukan dengan menjamin hak surdiak data pribadi terdiri dari beberapa hak dan persandingan dari beberapa kewajiban. Terkait dengan prinsip pemurusan data pribadi dilakukan dengan memberitahu tujuan dan aktifas pemurusan serta kegagalan, itu juga bagian dari keamanan sebenarnya. Di undang-undang PDP juga sudah jelaskan bagaimana konteks ketika terjadi kebocoran, apa yang harus dilakukan, apa yang harus mitigasi, apa yang harus dilakukan, dan tindakan apa yang dilakukan terhadap subjek data dan termasuk otoritas nantinya. Dan kaitan keamanan di undang-undang PDP di pasal 35 sampai dengan 39, itu sudah dijelaskan Bapak-Ibu bahwa wajib melindungi dan memastikan keamanan, wajib menjaga kerahasiaan, wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemurusan data pribadi, dan wajib melindungi data pribadi dari pemurusan yang tidak sah, dan wajib melindungi dan mencegah data pribadi di akses secara tidak sah. Artinya, setiap pengendali dalam hal ini mungkin fasian kes, ini wajib dilaksanakan Bapak-Ibu. Melindungi dan memastikan keamanannya, kerahasiaannya, pengawasannya siapa yang bisa mengakses, melindungi dari pemurusan yang tidak sah, dan termasuk akses yang tidak sah. Tadi juga sempat dari Pak Asun juga sampaikan secara teknis, ada beberapa kontrol, ataupun ada beberapa standar yang bisa digunakan sebagai acuan. Tapi dalam undang-undang PDP tidak mengenalkan satu standar tertentu yang menjadi compliance, yang dianggap sebagai compliance, artinya adalah kita kembalikan kepada sektor mana standar yang akan digunakan dalam hal pertama memastikan keamanan, menjaga kerahasiaannya, melakukan pengawasannya, wajib melindungi pemurusan yang tidak sah, dari pemurusan yang tidak sah, dan termasuk juga dari akses yang tidak sah. Artinya, Bapak-Ibu, bahwa bicara PDP dalam konteks pasien tidak hanya keamanan, Bapak-Ibu. Itu hanya satu bagian kecil, yaitu dari pasal 35, sampai dengan pasal 39. Bicara dalam RPP untuk pelaksanaan pasal 35 ini, nanti Bapak-Ibu bisa akses mulai dari pasal 130 dengan 142. Ada beberapa kewajipan-kewajipan yang diusulkan. Contoh, menerapkan langkah organisational measures sama technical measures dalam pengembangan sistem produknya. Misalkan, dia akan mengembangkan produk apa yang dalamnya data pribadi, menggunakan teknologi terbaru, itu tetap harus menerapkan langkah organisasi dan teknikal, melakukan penilaian kesesuaian antara penyusunan dan penerapan lakan teknisnya juga. Wajip memastikan proses data pribadi dimampu mendukung kewajipan. Artinya adalah, jangan sampai Bapak-Ibu, tadi sempat juga saya dengar diskusi antara Pak Aswin dengan beberapa pasien kes, apakah lama ini Bapak-Ibu menilai tidak ketika data itu akan di-share. Jangan sampai ketika pasien kesnya menjadi pengendali dan men-transfer data itu kepada pihak lain, yang tanggung jawab tetap menjadi adalah pasien kesnya, Bapak-Ibu. Oleh karena itu, harus dipastikan kepada siapa, apakah dia aman, apakah dia mempunyai standar yang sama, apakah dia komit dengan perjanjian. Oleh karena itu, dalam konteks PDP itu harus transparan, Bapak-Ibu. Artinya adalah, semua pihak yang terlibat dalam pemurusan data dalam konteks rekam medis itu, harus terukur, harus pasti, dan termasuk juga harus dapat dinilai, Bapak-Ibu. Karena, balik lagi kewajipan keempat, dia harus melakukan pengawasan terhadap siapapun yang dapat mengakses data pribadi tersebut. Artinya tadi, sempat data owner tadi ya, artinya, kita sebagai pengendali, harus sudah mulai jeli nih Bapak-Ibu, jangan sampai, dengan men-share data, padahal itu kita sebagai pengendali, data itu bocor, data itu dapat diakses oleh yang tidak sah, sehingga, kita akan dimintakan pertanggung jawaban untuk hal ini. Jadi, itu bicara keamanan data pribadi dalam konteks tata kelola data pribadi. Nah, ini saya kira, tadi juga sudah jelaskan masa retensi, ya Bapak-Ibu ada yang bilang 25 tahun. Dalam undang-undang PDP tidak disebutkan, Bapak-Ibu, berapa lama, tapi dikembalikan kepada sektornya, berapa lama yang akan disimpan. Tetapi, menurut hemat kami dari Kominfo, sebenarnya, bicara mengenai masa retensi adalah isu keamanan, Bapak-Ibu. Tadi sempat juga, saya manggil abang aja ya, abang Aswin bilang, bahwa 25 tahun, yakin, nyimpan 25 tahun. Artinya, jadi itu harus dinilai, Bapak-Ibu, itu harus diakses. Jangan sampai keamanan menyimpan justru bocornya karena keamanan menyimpan. Jadi, dan kembali lagi, kematangan kesiapan implementasi PDP itu sendiri. Karena, menurut hemat kami, bicara tata kelola itu paling tidak ada, ada empat pilar utama dalam hal penata kelolaan pelindungan data pribadi. Pertama adalah policy atau aturan. Yang kedua, prosesnya seperti apa. Yang ketiga, people-nya seperti apa. Dan terakhir adalah teknologi yang digunakan seperti apa. Artinya, ketika bicara mengenai masa retensi, berapa lama disimpan, dan segera dihapus, itu dikembalikan kepada sektornya. Bapak-Ibu dalam ini adalah Kementerian Kesehatan untuk mengatur lebih detail mengenai berapa lama retensi itu yang akan diatur dan diwajibkan. Dan termasuk juga menghitung. Karena, mungkin juga nanti akan diperdalam oleh Bang Aswin, konteks masa retensi dalam hal isu keamanan. Ini juga saya lewatkan saja. Nggak terlalu ini. Nanti bisa dibaca. Bicara mengenai kewajiban prosesor. Siapa itu prosesor? Adalah orang yang ditunjuk, Bapak-Ibu. Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan untuk atas nama pengendali. Misalkan, mengkoleksi data, tapi untuk atas nama pengendali tersebut. Nah, termasuk juga kewajiban-kewajibannya juga berlaku secara mutandis terhadap prosesor tersebut. Dan detailnya, Bapak-Ibu bisa nanti baca di draftnya, di link yang sudah saya sampaikan, itu mulai dari pasal 155 sampai dengan 163. Terkait dengan bagaimana prosesor mengembang kewajiban pelindungan data pribadi akibat penunjukan prosesor oleh pengendali. Nah, yang menarik adalah, bicara masa retensi, ini perlu saya sampaikan mengenai pengecuali hak dan kewajiban, Bapak-Ibu. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa dasar pemrosesan itu ada 6, kita jangan latah lagi hanya minta konsen, karena terakhir saya ke rumah sakit, masih ada konsen, padahal sebenarnya itu diwajibkan. Jadi, dilihat lagi, Bapak-Ibu, bahwa ada pengecualian-pengecualian hak dan kewajiban yang bisa dieliminasi. Contoh, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, itu dikecualikan untuk pertama, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaran negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, Bapak-Ibu. Artinya, hak-hak subjek data, contoh, hak untuk merubah data, hak untuk meminta dihapus, itu bisa dikecualikan. Karena dasarnya adalah undang-undang, bahwa data itu tidak bisa dimintakan dihapus, tidak bisa dimintakan diubah, dengan konteks kepentingan pertahanan dan penegakan hukum. Contoh konkret, misalkan, misalkan itu untuk penegakan hukum. Misalkan ada suatu kasus, tiba-tiba pasiennya langsung minta ngubah, atau minta diupdate, itu kan tidak dimungkinkan, Bapak-Ibu. Meskipun mungkin dalam merekam medis, itu strik. Artinya, bicara mengenai rekamannya, atau rekam medisnya, dengan isinya kan tentunya berbeda. Jadi, ketika misalkan dimintakan dirubah, itu, kita kembalikan lagi kepada sektor, bahwa, bagaimana penerapannya. Tadi saya dengar, apakah itu terbatas? Apakah itu tadi, salah salah tadi itu rahasia? Itu dikembalikan ke sektornya, Bapak-Ibu. Tetapi, dalam undang-undang PDP memberikan guidance umum, terkait dengan pengecualian-pengecualian terhadap hak dan kewajiban. Dan tidak semua hak dikecualikan, Bapak-Ibu. Dan tidak semua kewajiban. Artinya adalah, ada beberapa hak yang secara hukum tidak bisa dikecualikan. Nanti Bapak-Ibu cek, di pasal, mulai dari pasal 28, 29, 30, tidak termasuk ya, 31, itu tidak bisa dikecualikan, Bapak-Ibu. Nah, ini saya lihat saja, ini konteks RPP untuk kepentingan pendegangan hukum. Nah, bicara transfer, sedikit lagi, mungkin di 5 menit lagi. Nah, dalam bicara transfer, Bapak ini juga sangat-sangat menjadi big issue sebenarnya, karena waktu penyusunan RPP kesehatan, kami juga sebenarnya standing dari Kominfo tetap pada konteks bicara mengenai kategori data dan termasuk data-data instansi penyelenggara negara. Artinya adalah, ketika bicara data-data instansi penyelenggara negara dalam konteks undang-undang ITE itu harus di Indonesia, Bapak-Ibu. Tidak dimungkinkan di luar. Dan, ketika bicara transfer, itu dimungkinkan, tetapi dengan 3 syarat, Bapak-Ibu. Ketika misalkan data itu akan ditransfer, ini bicara, data itu akan ditransfer bukan data gelondongannya, Bapak-Ibu. Jadi, data pribadinya. Contoh, seseorang. Seseorang mau berobat. Kalau seseorang mau berobat ke negara Vanuatu, misalkan. Atau negara yang sama sekali. Mungkin kita tidak pernah dengar. Bahkan di sana mungkin tidak ada yang tidak dikenal yang namanya data pribadi dilindungi. Bebas. karena itu harus menerapkan tiga tahapan ini Bapak-Ibu pertama, dia harus melihat dulu apakah tingkat perlindungannya setara atau lebih tinggi. Tidak boleh mentransfer data seseorang itu ke negara yang memang tidak setara perlindungannya dengan undang-undang PDP. Atau paling tidak lebih tinggi. Nanti negara-negara mana saja akan ditetapkan oleh lembaga PDP yang merupakan amanat undang-undang dari undang-undang PDP. Dan ketika tidak ada kesetaraan baru muncul layer kedua Bapak-Ibu yaitu appropriate safeguard atau pelindungan yang membedai yang sifatnya meningkat. Bisa dengan BCR, bisa MCC, bisa sertifikasi, bisa sertifikasi, bisa code of conduct dan macam-macam instrumen yang bisa digunakan dalam konteks yang kedua ini. Ketika juga tidak ada instrumen yang kedua, maka diwajibkan si pengendalikan harus minta konsen Bapak-Ibu. Contoh misalkan Fasiankes mau ngirim data Mr. A harus ngecek ini Bapak-Ibu 1, 2 kalau nggak ada 1, 2 berarti dia harus minta persetujuannya untuk dilakukan transfer. Oke tadi sempat dari Pak Bima sampaikan mengenai PPDP atau DPO. Bicara PPDP atau DPO ini memang menjadi mandatori dalam undang-undang PDP di mana untuk pemorsan data peribahan untuk kepentingan pelayan publik, kegiatan inti pengendali dengan skala besar dan bersifat spesifik, tadi kan saya sampaikan itu data kesehatan kan spesifik itu wajib memiliki DPO. Apa itu DPO? Data Protection Officer yang fungsinya ada kalau di undang-undang itu ada 4 Bapak-Ibu. Dia akan menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali dalam hal ini misalkan rumah sakitnya atau perusahaannya memberikan saran untuk comply dengan undang-undang. Dia juga memantau dan memastikan kepatuhannya apakah sudah patuh atau tidak. Memberikan saran mengenai penilaian dampak PDP yang tadi sampaikan ketika dia akan men-transfer data dia harus menilai dulu. Ketika dia akan melibatkan pihak lain dia harus menilai dulu. Dia akan memberikan saran dan ketika bicara penggunaan data pribadi dalam suatu organisasi DPO ini akan melekat Bapak-Ibu. Dia akan selalu ada. Dia akan selalu mendampingi pengendali dalam hal do atau donsnya. Dan berkoordinasi dan bertindak sebagai narah hubung juga kepada lembaga nantinya ketika misalkan ada kebocoran maka lembaga PDP akan korespondensi dengan DPO yang ditunjuk oleh instansi atau institusi tersebut. Nah penunjukan DPO sampai saat ini bicara DPO itu tidak orang ya Bapak-Ibu ya. Jadi itu lebih kepada profesional atau profesi dari seseorang. dan untuk PPDP pun itu boleh satu boleh dua atau bahkan di lapangan itu di beberapa big company yang kami lihat itu sudah ada satu departemen sendiri Bapak-Ibu DPO-nya. Bahkan DPO satu departemen ini untuk mewakili satu regional Asia gitu. Jadi mereka sebelum dapat approval ataupun dapat saran dari DPO regionalnya data itu tidak bisa digerakin Bapak-Ibu. Karena dia harus menilai dulu kemana seperti apa risikonya seperti apa sehingga akan terukur seperti yang saya bilang tadi bicara PDP tidak hanya keamanan tapi lingkupnya sangat luas. Nah dan DPO ini oke dua menit jadi DPO ini tidak hanya orang tetapi bisa menunjuk as 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 service yaitu layanan layan konsultan yang menyediakan layanan DPO oke nanti lembaga PDP bisa Bapak-Ibu baca ada di undang-undang akan dibentuk lembaga PDP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sedangkan sanksinya ini ada peringatan tertulis penghentian sementara pemrosesan datanya diperintahkan untuk dihapus datanya dan termasuk denda administratif nah yang menarik itu adalah denda administratif Bapak-Ibu itu 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran artinya 2% dari pendapatan dari variabel dampak negatifnya durasi waktu terjadinya jenis data yang terdampak jumlah dan macam-macam ini sedang kita apa olah dalam RPP dan termasuk juga nanti peraturan lembaga ini juga saya oke untuk pidana mengenalkan 4 pidana termasuk itu memperoleh mengumpulkan data pribadi bukan miliknya mengungkapkan data pribadi bukan miliknya menggunakan data pribadi bukan miliknya dan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi itu berbeda ya Bapak-Ibu palsu dan memalsukan palsu itu artinya tidak ada dokumen aslinya memalsukan itu ada dokumen aslinya itu dipalsukan gitu sedangkan masa peralihan undang-undang PDP ini ada 2 tahun sejak diundangkan yaitu 17 Oktober 2022 sehingga akan efektif per tanggal 18 Oktober 2024 mungkin demikian dari saya Pak Abima saya kembalikan ke moderator